Musik Kalau kita ketahui bahwa infrastruktur kita belum, kita lupakan atau tidak memberikan perhatian yang baik selama cukup lama. Indikasinya kita lihat sekarang bahwa Jakarta-Macet begitu rupa, waktu Pak Jokowi dilantik lebih 10% indikasi kita itu rusak. Nah oleh sebab itu sekarang kita percepat, jadi kebutuhan listrik, kebutuhan jalan, kebutuhan infrastruktur pelabuhan, bandara di mana overcrowding, misalnya seperti Jakarta, Soekarno-Hatta, maka program pemerintah yang paling penting memang sekarang bagaimana kita berikan perhatian yang cukup dan serius sekali untuk penggunaan infrastruktur. Salah satu komponen pertumbuhan adalah government spending. Tetapi kapasitas HPBN itu terbatas. Caranya kalau tidak bisa kemampuan resurs domestik, maka kita harus gunakan resurs internasional. Meminjam, itu ada sesuatu kemestian. Indonesia adalah negara yang kategorinya masih emerging, yang masih sedang berkembang. Indonesia adalah negara yang masih punya cukup banyak penduduk miskin, masih punya isu mengenai pengangguran, dan berbagai masalah pembangunan lainnya. Kita masih membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, dan sebagian itu harus ditompang dari sumbernya pemerintah dalam hal ini HPBN. Dengan penerimaan yang mungkin juga masih terbatas, penerimaan dari pajak, biaya cukai, maupun BNPP, maka otomatis akan ada defisit. Nah, defisit inilah yang kemudian harus ditumpi dengan pembiayaan. Karena pembiayaan itu memang sumbernya bisa macam-macam. Bisa kalau kita misalnya masih punya surplus, bisa dipakai kalau kita defisit. Tapi praktis surplus itu nggak banyak. Jadi praktis kita harus tetap mencari utang. Utang ada dua macam lagi kalau soal pemakaiannya. Ada utang yang tidak langsung terkait dengan suatu proyek atau kegiatan pembangunan. Tetapi juga ada utang yang memang spesifik langsung mengikat kepada suatu proyek. Utamanya adalah proyek infrastruktur. Baik itu yang berasal dari surat utang, maupun yang berasal dari pinjaman tadi. Pinjaman luar negeri, multilateral maupun bilateral. Jadi, kalau boleh saya katakan memang sebagian besar utang ini akan langsung terkait atau tidak langsung terkait dengan infrastruktur. Sebagai negara berkembang, kita butuh bangun infrastruktur. Nah, nggak ada salahnya kita berhutang supaya kita bisa bangun infrastruktur yang lebih besar. Kita bangun infrastruktur yang lebih banyak. Syaratnya adalah utang itu dikelola dengan baik. Utang itu jangan sampai kebablasan. Semua perusahaan biasa melakukan utang. Rumah tangga pun banyak yang melakukan utang. Selama dikelola dengan baik, tidak akan bermasalah. Utang itu juga dimungkinkan kalau kita mau mempercepat akselerasi daripada bisnis kita atau kegiatan investasi di rumah kita. Sebab kalau kita hanya mengandalkan dari pendapatan, saya yakin kita tidak bisa maksimal untuk pembangunan. Saya ambil contoh, event negara maju misalnya Amerika, Jepang yang kita tahu sudah mempunyai kemampuan ekonomi yang sudah sangat tinggi, kemudian dia mempunyai sumber pendapatan yang banyak, itu tetap berhutang. Kalau misalnya pemerintah mau melakukan pembangunan yang lebih, maka belanjanya akan dioptimalkan. Nah, selama gap yang lebih besar belanja daripada pendapatan, maka itulah akan terjadi defisit. Itulah yang kemudian di JPPR masuk untuk mengisi kekurangan daripada kebutuhan belanja pembangunan tadi melalui pembiayaan utang. Jadi memang tugas di ato jeneral ini sesuai namanya adalah fokus pada pembiayaan. Nah, pembiayaan di sini utamanya memang pembiayaan utang. Di samping di ato jeneral ini juga punya tugas untuk mendorong pembangunan infrastruktur dengan melibatkan sektor swasta. Tapi khusus untuk topik kita bicarakan, mereka lah yang menjadi main driver dari upaya kita menggali pembiayaan baik dari market maupun dari multilateral-bililateral. Obligasi-obligasi awal diterbitkan itu enggak pernah dipikirkan tenornya berapa lama. Sehingga waktu kita lihat tahun 2001, ya namanya obligasi pemerintah itu menumpuk jatuh tempohnya. Nah, kemudian ya dari situasi itu kemudian kita melakukan dulu langkah. Yang pertama kita bentuk satu lembaga institusi di keuangan yang kerjanya adalah mengelola utang. Nah, dari sana kemudian kita bentuk yang namanya Depth Management Office. Setelah Depth Management Office, kita mulai makin melihat bahwa tugas-tugasnya ini cukup luas sebenarnya. Maka disepakatilah belakangan dibentuk Direkturan General. Yang namanya tetap pengelolaan utang. Sekarang mau sedikit berkembang lagi menjadi Direkturan Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Instrumen utang itu ada dua kategori besar. Pertama adalah dalam bentuk pinjaman atau loan. Sebagian besar itu pinjaman luar negeri, baik dari multilateral ataupun bilateral institutions. Dan ada juga pinjaman dalam negeri, tapi jumlahnya sedikit. Utang kita sekarang 56% itu dalam mata uang rupiah, sisanya 44% dalam mata uang asing. Zaman krisis dulu tahun 1998, semua utang kita itu dalam mata uang asing. Sehingga kalau ada masalah dengan kursus exchange rate, tiba-tiba kita terekspos 100%. Sekarang ini mayoritas utang kita boleh saya katakan dalam rupiah, karena 56%. Sehingga kalau ada pelemahan rupiah, memang ada dampanya, tetapi keseluruhan utang itu menjadi terekspos. Kedepan kami akan perlahan-lahan secara terukur mengurangi porsi asing tersebut. Tentu harus juga melihat kemampuan keuangan domestik di dalam membeli surat utang kita. Tetapi yang saya mau tekankan, ya capaian tersebut adalah kemampuan kami membuat currency mix dan juga membuat pola ke depan perlahan-lahan exposure kita itu bisa kita handle. Instrumen nomor dua yang signifikan adalah surat berharga negara yang sebagian besar obligasi. Ini adalah instrumen yang mengambil porsi 75% daripada outstanding utang sekarang ini. Surat berharga negara ini ada dua besaran. Pertama yang konvensional, yang kedua islamik atau kita sebut sukuk. Kantor ini telah berhasil menciptakan dan memelihara adanya perdagangan perdana dan sekunder surat berharga negara. Obligasi negara di sektor keuangan nasional yang porsinya cukup signifikan. Dan perdagangan tersebut aktif setiap hari, ada transaksinya dan cukup liquid, artinya volumenya juga cukup banyak. Kita harus terus memantau secara konsisten perkembangan ekonomi, perkembangan pasar, setiap hari, setiap saat, supaya kita bisa menemukan timing yang paling pas. Kapan kita harus misalkan mengeluarkan surat utang negara rupiah, kapan harus mengeluarkan surat utang negara dalam bentuk mata uang US dollar, maupun kapan kita sebaiknya melakukan penarikan pinjaman dari multilateral dan bilateral. Yang terkait dengan sukuk, Indonesia mempunyai variasi yang lebih kaya dibandingkan dengan misalnya variasi sukuk di negara-negara lain. Jenis-jenis utama dari sukuk, ada sukuk yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek baru, atau proyek finance sukuk, ada sukuk yang menggunakan aset negara atau barang memiliki negara sebagai underlying, ada sukuk yang menggunakan proyek-proyek yang sudah ada, yang sudah berjalan sebagai underlying, Kemudian juga ada sukuk yang menggunakan jasa penyelenggaraan umroh dan haji sebagai underlying. Ketika kita melihat pelaksanaan APBN dari waktu ke waktu, DJPPR memastikan adanya ketersediaan pembiayaan, BKM memastikan seluruh kondisi ekonomi makronya, dan juga pemantauan atas penerimaan perpajakan dari anggaran kita bisa kita lakukan terus. Sehingga dari waktu ke waktu kita tahu persis berapa uang yang kita butuhkan dari pembiayaan. Ini sangat penting di dalam konteks kita mengelola tadi, mengelola hutang supaya kita hutang jangan sampai berlebihan, tetapi jangan sampai juga anggaran kita kekurangan uang. Kontribusi yang diberikan DJPPR sangat besar sekali, khususnya sepengadaan alusista yang dibiayai oleh pinjaman luar negeri, karena tentunya membutuhkan lender dari luar. Ini membutuhkan cukup besar biayanya, sehingga dengan adanya lender yang bisa diadakan oleh DJPPR dengan waktu yang sangat pendek, akan mempengaruhi kecepatan pengadaan alusista tersebut. Peran DJPPR itu tidak mudah, dan sangat membutuhkan kalian khusus. Bukan hanya mencari pinjaman dalam bentuk hutang, tapi tadi mengelolahnya. Apalagi total stok hutang yang saat ini dikelolah di DJPPR itu sampai 3.000 triliun rupiah. Sampai 3.000 luk volume-nya. Nah, di sini, di DJPPR ke depan, bagaimana pengelolaan ini betul-betul bisa profesional. Harapan kita di DJPPR ini, dalam mengelola hutang ini, betul-betul sama ahlinya dengan pengelola bisnis finance, yang ada di swasta, atau di global, yang dia satu level dengan itu, malah kalau bisa di atas itu. berdasarkan undang-undang, yang menjadi otoritas pengawasan pasar sekunder, surat berharga negara, itu adalah otoritas pasar modal, yang sekarang adalah OJK. Jadi kerjasamanya adalah bagaimana agar pengawasan yang dilakukan oleh OJK dapat lebih efektif, kalau itu juga didukung oleh DJPPR. Saya berharap untuk pengembangan SBN dan pasar dalam negeri, bagus. Tetapi kita harus pikirkan, bagaimana jangan sampai pengeluaran hutang yang begini, yang begitu besar, menciptakan crowding out swasta. Kesulitan swasta akan bersaing dengan negara. Negara tidak boleh bersaing dengan swasta. Swasta harus kita dorong. Sekarang ini maksud saya, hutang itu harusnya lebih oke daripada dulu. Di dulu itu kita masih bela-belain bari subsidi supaya harga bensin murah, bayar 400 triliun, sebagian besar pun dari hutang. Subsidi itu kan dibakar. Sekarang kan subsidi itu sudah jauh berkurang, tidak sampai 100 ribu, sampai 100 triliun. Ngutang kalau untuk subsidi, kayaknya kurang pas. Buat sesuatu yang kita konsum, hilang. Konsum, hilang. Ngutang kalau bikin jembatan, beli kereta api, bikin railway system, itu sesuatu yang baik lah. Memang yang merasakan manfaatnya kan banyak. That's the theory. Kalau kemampuan ekonomi Indonesia semakin tinggi, dan tingkat tabungan masyarakat semakin tinggi, harapan saya adalah kita berhutang itu ke masyarakat sendiri saja. Sehingga tidak terlalu volatile, tidak terlalu subjek itu apa yang terjadi di luar negeri, di pasar keuangan global, pergerakan uang masuk ataupun keluar dari Indonesia, supaya tidak terlalu mengganggu surat hutang kita. Di bawah kepemimpinan Pak Robert Pahpaan ini, dengan etos kerja yang cukup tinggi tersebut, sangat mempengaruhi keberhasilan daripada pengadaan alutsista yang dibiayai oleh pinjaman luar negeri maupun pinjaman dalam negeri. Sehingga apa kebutuhan alutsista yang dibiayai dari pinjaman luar negeri maupun pinjaman dalam negeri, dapat berhasil dengan baik. Tentunya ini apabila ditingkatkan kemampuan minimum essential force, akan lebih baik lagi, dan saya yakin rakyat pasti lebih bangga dan lebih semangat apa yang kita miliki teknis saat ini. Selama kita bekerja sama dengan Dijen PPR, kami merasa bahwa teman-teman di Dijen PPR itu sudah sangat profesional, tahu persis apa yang menjadi bidang tugasnya masing-masing, dan dalam konteks itu, kita yang di BKF bisa mengimbangi dengan persis apa yang diperlukan dalam kita melakukan sinergi tadi. Kita juga akan terus bekerja sama dengan Dijen PPR dalam rangka mengelola investor kita. Dijen PPR yang menerima investor, menerima pemasukan berupa hutang dari para investor kita. Investor kita itu kan orang-orang yang menaruh uang, mempercayakan uangnya kepada kita, kita mesti kelola mereka supaya mereka tetap yakin kepada potensi ekonomi kita. Tentunya yang saya harapkan Dijen PPR bisa menjadi suatu unit pembiayaan yang berkelas dunia, yang mempunyai kemampuan market analysis yang bagus, yang selalu well informed mengenai perkembangan ekonomi dunia, perkembangan market dunia, sehingga dari waktu ke waktu ketika harus memiliki keputusan, bisa mengambil keputusan yang lebih akurat, yang lebih tepat, yang resikonya lebih kecil. Di samping itu juga saya harapkan Dijen PPR menjadi lebih kreatif dalam menciptakan instrumen-instrumen surat hutang. Tidak hanya mendiversifikasikan mata uang, tapi juga pada jenis surat hutangnya, kemudian bagaimana mengaitkan surat hutang dengan suatu proyek infrastruktur. Sehingga ke depannya nanti kita punya struktur hutang yang lebih sehat. Sehat dalam pengertian, pertama, hutang dipakai untuk infrastruktur, jadi sesuatu yang produktif. Kedua, yang harus juga dilakukan adalah suatu saat hutang itu utamanya berasal dari masyarakat sendiri. Jadi istilahnya pemerintah berhutang kepada masyarakat. Dan itulah hubungan yang lebih sehat dibandingkan kita terlalu banyak bergantung kepada hutang atau pinjaman luar negeri. Kenapa kita banyak berhutang? Karena saving kita rendah. Kita perlu investasi banyak, tapi tabungannya rendah. Nah, saya percaya Direkturat Jenderal ini itu sudah punya dia macam-macam teknik, instrumen, dan sebagainya. Karena itu sudah ada di semua negara. Kita tinggal lihat mana yang bagus, mana yang risikonya bisa kita terima, kita kembangkan. Nah, di sini kami meyakinin selama kita membutuhkan pembangunan yang lebih baik dan lebih cepat, maka di GPPR ini semakin dan tetap signifikan. Bersama membangun Indonesia. dan menonton! Terima kasih.